Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat blessing muslim yang berbahagia Sekarang kita bahas ilmuwan muslim masyur yang keempat Jabir Ibnu Hayyan Seperti apa kejayaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan? Langsung saja kita simak videonya Jabir Ibnu Hayyan merupakan ilmuwan muslim besar yang sering disebut sebagai The Father of Modern Cemetri Beliau, seorang ahli di bidang kimia, fisika, dan farmasi yang telah mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi Tiga warisan Islam dalam melawan COVID-19 Sejumlah prosedur pencegahan COVID-19 ternyata diprakarsai para ilmuwan Islam Di Amerika, pada langit-langit ruang baca utama Perpustakaan Kongres Amerika Serikat di Washington DC Salah satu perpustakaan terbesar di dunia saat ini ada lukisan yang dikerjakan oleh Edwin Brazil Lukisan itu menggambarkan orang-orang dalam posisi dubit secara melingkar Mereka masing-masing melambangkan sumbangan sejumlah peradaban kepada dunia Di antaranya, Mesir menyumbangkan penulisan sejarah Yahudi menyumbangkan agama Yunani menyumbangkan filsafat Romawi menyumbangkan birokrasi Selanjutnya, peradaban Islam menyumbangkan fisik alias fisika atau ilmu alam Mengapa ilmu alam? Bukan rahasia lagi Para ilmuwan pada masa keemasan Islam Menyumbangkan banyak inovasi saintifik Termasuk di bidang kedokteran Yang tak banyak diketahui Bahkan, hingga saat ini Sejumlah prosedur yang dijalani Sepanjang merebaknya wabah COVID-19 ini Ternyata juga merupakan warisan keilmuwan Islam Seperti ruang isolasi Sejak awal peradaban Islam Pada abad ke-9 rumah sakit-rumah sakit yang dibangun Dinamai, Bimaristan Yang punya perbedaan mencolok Dengan rumah penyembuhan terdahulu Salah satunya, yaitu Bimaristan Yang memperkenalkan bangsal terpisah Kamar-kamar pasien dipisahkan Dengan kamar para dokter dan perawat Tak hanya itu Menurut Husayna Gamia Dalam bukunya Islamic Medicine History and Current Practice Pada tahun 2003 Bangsal-bangsal itu juga memisahkan Pengidap penyakit menular Dengan pengidap penyakit lainnya Praktik pemisahan pengidap penyakit menular Dari yang lainnya itu Jadi salah satu protokol utama Pencegahan COVID-19 Di rumah sakit-rumah sakit Teknik prosedur karantina Karantina dalam buku The Story of Medicine Karya Embruni Dan The Blomsbury Reader On Islam in the West Karya Edward Curtis Dituliskan Bahwa konsep penyakit menular Awalnya tak dikenal Dalam ilmu kedokteran kuno Setelah datang Rasulullah Yang mensabdakan sejumlah hadis Tentang Menghindari pengidap penyakit tertentu Barulah para ilmuwan Mulai menimbang hal itu Kemudian Pada abad ke-11 Tepatnya 1020 Ibnu Sina Sang dokter agung Menjalankan konsep bernama Al-Arbainia Yang terjemahan langsungnya Empat puluhan Konsep itu diterapkan Dengan memisahkan penyakit penyakit menular Seperti kolera Campak Usta Dan lainnya Untuk mencegah penyebarannya Saat lobah pes melanda Eropa Pada abad ke-14 Konsep serupa dimulai di Venesia Italia Kota pelabuhan yang akrab Dengan kebudayaan Islam Istilah yang digunakan saat itu Adalah terjemahan langsung Konsep empat puluh hari Ibnu Sina Yaitu Korantena Yang artinya Empat puluh hari Yang kemudian jadi karantin Dalam bahasa Inggris Dan Karantina setelah disadur Kedalam bahasa Indonesia Disinfektan Penelitian sejumlah ilmuwan Menyedikasikan bahwa Virus SARS Yang membawa COVID-19 Tak mampu bertahan Jika terpapar cairan Yang mengandung sedikitnya 60-70% alkohol Cairan beralkohol disebut Jadi disinfektan yang ampuh Dan kemudian disemprotkan ke banyak tempat Ada dua jalur warisan ilmuwan Islam Pertama Kamus lengkap bahasa Inggris Mariam Webster Menjelaskan Bahwa kata alkohol Berasal dari bahasa Arab Yaitu alkuhli Terkait senyawa-senyawa Yang berhasil disarikan Dari proses distilasi Pemisahan senyawa ini Kerap dilakukan pelopor alkimia Yaitu Jabir Ibnu Hayan Secara substansi Ada di minuman memabukan Dari fermentasi gandum Dan anggur Pada seribuan tahun Sebelum Islam datang Kendaki demikian Ilmuwan Persia Muhammad Ibu Zakaria Tarasi Melalui karyanya Al-Hawi Adalah salah satu yang pertama kali Menyatakan bahwa Alkohol Bisa digunakan sebagai antiseptik Dalam pembedahan Prosedur disinfektasi tersebut Kemudian dijalankan rumah sakit-rumah sakit Di Baghdad pada abad ke-9 Dan akhirnya Dipakai seluruh dunia kedokteran Bidang kimia Telah menjadi dasar Bagi berkembangnya ilmu kimia modern Saat ini Tidak hanya itu Jerry Ibnu Hayan Dapat mengaplikasikan pengetahuannya Di bidang kimia Ke dalam proses pembuatan logam Dan besi Sobat Basing Muslim Itulah tadi Jabir Ibnu Hayan Ilmuwan Muslim yang menemukan Cara pencegahan penyakit menular Yang teknik penyembuhannya dipakai seluruh dunia Dalam menaklukkan wabah COVID-19 Ikuti video selanjutnya Untuk mengetahui ilmuwan Islam Dengan mengklik link yang sudah ada Pada deskripsi video ini Yaitu Ibnu Kahaldun Wassalamualaikum Wr Wb